Pernyataan Lesti Kejora yang menyebut Siti Badriah adalah pedangdut dengan suara terjelek di YouTube Boy William menuai kontroversi. Perkataan itu menuai proda kontra karena dianggap tidak pantas dan dinilai mempermalukan rang di depan publik. Bahkan, beberapa selebriti mengaku terkejut dengan pengakuan Lesti yang akhirnya menjadi heboh itu. Mereka merasa tidak terima karena ucapan tersebut dan menyalahkan Boy William yang meminta Lesti untuk mengurutkan pedangdut dari suara paling bagus hingga jelek. Sadar kontennya menuai kontroversi, Boy William akhirnya buka suara. Ia menuliskan tanggapannya itu di Instastories sambil menyampaikan permohonan maaf. Gue disini mau meluruskan tentang konten gue yang sekarang lagi dibahas karena ada pertanyaan dari gue yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk beberapa orang yang nonton. Tulis Boy William memulai di Instastories, Senin, 12.4. Jujur, semua konten kita itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghibur kalian semua. Tanpa ada maksud buat menyinggung, menyakiti pak manapun. Gue sebagai nahkoda konten tersebut ingin minta maaf untuk pihak-pihak yang merasa kurang nyaman atas pertanyaan yang ada di konten tersebut, tambah Boy William. Lebih lanjut, Boy juga mengaku sudah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada pihak Siti Badriah secara langsung. Ia juga meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana karena merasa masalah tersebut sudah selesai. Sekali lagi teman-teman, gue mau bilang kalau gue sudah klarifikasi dan personali apologis dan sudah clear dengan pihak yang bersangkutan, tutur Boy William. So, jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, ya please, apalagi mau bulan puasa sebentar lagi. Saling rukun dan damai ya? Damai itu indah, tandasnya sambil menandai akun Sibat, Kris Jiana, dan Lesti. Unggahan Boy William ini pun juga diunggah kembali oleh Kris Jiana di akun Instagramnya. Di sana, suami Sibat ini menghargai klarifikasi yang dibuat Boy. Thank you bro, really appreciative, ujar Kris Jiana Baharudin.